ada empat imam, salah satu dari empat imam yang keturunan dari buddha siapa? imam yang pertama siapa? dari imam empat? imam abu hanifa dari keturunan buddha imam abu hanifa berasal dari buddha keturunan buddha hasan al basri muhammad ibn ishaq ahli sejarah itu juga dari kalangan buddha nafi' buddhanya ibn umar ikrimah buddhanya ibn abbas ini keturunan-keturunan buddha yang menjadi para imam ata' ibn abu rabah mufti dalam masalah haji dalam masalah haji di makkah ketika itu mufti tertingginya ata' ibn abu rabah begitu pula yang lain, misalnya muhammad ibn sirim ini juga dari keturunan buddha abdullah ibn al-mubarak ulamak yang sangat terkenal ya mengumpulkan banyak sekali kemuliaan ilmunya tinggi jihadnya juga semangat hartanya banyak bersedegah terus ibadahnya sangat kuat dari keturunan keturunan buddha laith ibn sa'ad ini juga ulama yang sangat terkenal di mesir ya bahkan ada yang mengatakan laith ibn sa'ad ini lebih alim daripada imam malik yang menjadi imam darul hijrah ini dari keturunan buddha inilah indahnya islam ya tidak membedakan antara yang keturunan dari keturunan yang nasabnya tinggi ataupun nasabnya rendah selama dia beriman selama dia bertakwa takwanya tinggi dan keilmuanya tinggi maka akan diangkat oleh kaum muslimin selamat menikmati